What's up men, gue Arief balik lagi di channel Arief King Nah sebelumnya gue pengen minta maaf bahwa gue uploadnya lama banget ya Soalnya lagi banyak kegiatan men Nah kali ini gue pengen membahas isu teman-teman Jadi ada isu bahwa ada pabrikan olisamping itu yang olisampingnya aftermarket Tapi ada kabarnya bahwa mereka punya spek atau punya barang yang sama dengan olisamping pabrikan Kayak misalnya yang maluk Nah gitu teman-teman Nah ternyata setelah gue perhatikan dan setelah gue cari tau Ternyata ada beberapa persamaan Dan mungkin memang bisa-bisa aja ya Maksudnya pabrikan itu minta barang dari pabrik aftermarket Untuk bikin barang dengan spek yang dia minta itu mungkin-mungkin aja Kayak misalnya Nissin ya kan Dia minta spare part di PT. Cemko Harapan Nusantara Itu pabriknya ada di Cikarang Kalau nggak salah ya Gue dulu pernah PKL di Sono Jadi Honda, Yamaha, Suzuki Kadang-kadang mereka pesan barang di Sono Satu pabrikan untuk Satu pabrikan spare part untuk beberapa pabrikan motor Begitu teman-teman Nah begitu juga mungkin yang terjadi dengan olisamping ini Nah gue pengen sebutin Apa aja persamaannya yang ada Yang telah gue temuin ya teman-teman Nah ini untuk Eneos Nah gue nemuin beberapa persamaan Dengan olisamping Yamalup teman-teman Nah jadi mungkin mereka punya spek yang mirip Tapi dengan kemasan yang berbeda teman-teman Kayak misalnya gini teman-teman Nih mereka punya Apa mereka diproduksi di PT yang sama Nah ini fakta juga nih Gue baru tau nih kalau nggak ada isu-isu kayak gitu Ini kalau kalian lihat PT.JX Nippon Oil PT.JX Nippon Oil & Energy Nah disini juga sama men Mana nih PT.JX Nippon Oil & Energy Gitu teman-teman Ini mereka diproduksi di perusahaan yang sama Nah terkait dengan speknya seperti apa ya kan Spek data sheetnya sama apa nggak Gue kurang paham Soalnya yang Yamalup juga nggak Data sheetnya tuh nggak ada di internet Jadi gue nggak tau Tapi kayaknya Kayaknya sama teman-teman Karena kalian bisa lihat nih Produk meeting jasum 345 Dan disini juga sama Produk meeting jasum 345 Nah jadi kalau menurut gue Kayaknya mereka punya Spek yang sama persis Kecuali di Volume ya Di Yamalup ini dia cuma 0,7 Dan disini Eneos 0,7 Eh sama ya 0,7 ya Oh yang lupa gue John Sari John Ini sama 0,7 juga Sama-sama 0,7 liter Itu teman-teman Jadi kalau kesimpulan gue Kemungkinan besar mereka punya Spek yang sama Soalnya dari warna dan Apa ya Experience pemakaiannya juga Sama rasanya Oke lanjut ke oli berikutnya Yang punya Yang ternyata punya Kesamaan juga teman-teman Nah ini semua oli udah pernah gue coba ya Yang belum gue review tuh ini Dan ini Ini sedang gue proses nih Nah ini belum Tapi udah pernah gue pake Nah ini kalian bisa liat nih Kawasaki genuine oil Dengan shell advance SX Punya kemasan yang sama Sama persis kemasannya nih Garisnya ini tiga Ini tiga Punya kemasan yang sama Tapi beda warna teman-teman Kalau bisa liat nih Tutupnya juga Semuanya mirip banget Dan perbedaannya cuma dia Warna Kemudian volumenya 0,7 Dan ini 0,8 Sama ini shell Dan ini Juga Punya Merknya Kawasaki genuine oil Nah kalau kalian perhatikan lagi Di belakangnya ini Nah kalian bisa liat Dari shell ya nih Mana dia nih Diproduksi oleh PT Shell Manufacturing Indonesia Didistribusikan oleh PT Shell Indonesia Nah kita liat Yang Kawasaki genuine oil Nih diproduksi oleh The Shell Company of Thailand Shell Thailand Didistribusikan oleh Kawasaki Motor Indonesia Gitu teman-teman Nah kalau ini Diproduksi oleh PT Shell Manufacturing Indonesia Nah kalau ini Diproduksi oleh PT Shell Company of Thailand Shell Thailand Gitu teman-teman Tapi didistribusikan Di Kawasaki Motor Indonesia Gitu teman-teman Dan ini speknya Jaso F sih Dan ini Yang Shell ini Kalau gak salah Jaso FB deh Ada tulisannya Dan gue juga lupa Teman-teman Tolong nanti tulis Di kolom komentar ya Tapi yang jelas Mereka punya Kalau ini Gue ngerasain Ada sedikit perbedaan ini Antara performa Ini dan ini Ada sedikit perbedaan Gue ngerasa Lebih enak yang Kawasaki Genuine Oil Tapi keraknya mirip Hampir sama lah Dan ini Volumenya sedikit Lebih banyak Ini 0,7 Ini 0,8 Gitu teman-teman Jadi Dari semua Oli samping yang Gue pake Yang Pabrikan Yang sama Dengan oli samping Pabrikan Mungkin yang baru Gue ketahui Baru dua ini doang Karena Honda Dia Gak punya Oli Apa namanya Oli samping khusus Tau gue ya Yang ada Hanya Kawasaki Dan Yamaha Gitu ya teman-teman Mudah-mudahan Bisa menjawab Rasa penasaran Kalian juga Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya